Hai saya lagi sebenarnya hai 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 my turn mantep ini jangan takut plastikan ini tidak kena bandeng hari ini kita libur teman-teman libur gak nge-block jalan kita turun ke ladang ya sebagaimana kegiatan kita sehari-hari sebagai orang tani jadi mohon maaf sekali karena saat ini belum bisa nge-block jalan jangan nge-block yang lain ya kita saat ini ya turun turun ladang ya kita turun ladang di sebuah perkebunan ya perkebunan lahan untuk persiapan musim tanam jagung ya di lahan ya teman-teman oke saya awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat itu dimanapun anda berada salam sehat salam sejahtera selalu pada kesempatan kali ini Deno hadir dengan vlog tiduran dan informasi musik yaitu tentang apa persiapan ya persiapan untuk menggarap lahan ladang jagung yang saat ini sudah mulai dipersihkan atau di persiapan ya untuk lahan jagung nanti seperti apa namanya pembajakan ini ya pembajakan lahan supaya lahan lebih tinggur dan nanti pada saatnya musim juga tanam jagung kita sudah siap semuanya nah seperti ini ya teman-teman pengelolaan cara pengelolaannya ya mungkin di darah kesempatan juga umum ya dan ini sudah termasuk penggarapan atau pengelolaan secara modern ya ya dibilang modern ya modern dibilang belum modern ya belum modern teman-teman ya masalahnya kalau zaman dulu itu lebih unik lagi pakai gajak yang terbuat dari kari itu yang apa namanya ratanya itu atau alat pisau nya itu pakai besi yang ditariknya pakai kedua sapi atau satu sapi juga bisa ataupun kerbau ya kalau di era sekarang ini rata-rata orang minimal itu memakai traktor ya alat yang sedang klaim di saat ini ya selain bajak yang besar itu ya yang untuk kegunaan tebu ya itu kan skala besar kalau untuk skala kecil untuk orang-orang kami ya ini alat yang sekarang sedang dipakai yang enak ya traktor ini untuk mempercepat pengelolaan lahan dan sesekali ada juga yang dipakai patul ya pakai patul itu biasanya lahan-lahan yang tidak bisa berjangkau oleh traktor ya misalnya di sudut sudut perkebunan atau sudut lahan yang sempit itu kan kadang-kadang susah ya susah untuk dijangkau mata pisau dari traktor itu namanya krakal ya seperti ini teman-teman jadi pemeriksa yang masih setai sampai saat ini saya ucapkan selamat menonton selamat berakhir jangan lupa yang belum subscribe subscribe atau minimal like dan komentar ya di channelnya Dino Speed ini bersebelahan dengan harapan saya ini karena saya sudah kelar tinggal sedikit-sedikit yang kemarin itu juga dipakai traktor ya ini tinggal istilahnya kalau bahasa sekarang repair ya repair yang di pinggir-pinggir itu yang nggak bisa kejangkau alat traktor kita pakai tangkol ya dikawak gitu ya kita kawak nah seperti ini nah seperti ini oke kita tengok yang ke sebelah sini ya ke sebelah sini ini pemilik lahan pemilik lahan ini istilahnya penataan ya penataan galengan ya teman-teman penataan galengan karena di musim-musim tahun yang lalu ini terkenal air dan membelucak ya bahasanya ras ini membelucak ya teman-teman membelucak akhirnya merusak merusak apa namanya ini merusak galengan ya galengan ini kan nah ini galengan ini ini rusak karena airnya dulu meluap akhirnya merusak bendungan bendungan lahan ya bendungan-lahan kalau dibilang bendungan yang apa namanya enggak tahu lah ya pokoknya ini galengan ini lagi dibetulin sama pemilik lahan coba kita tanya-tanya dulu ya ini untuk persiapan ini mirip-mirip apa enggak ini sama kita ini masalahnya kita ini biasanya para petani ini pada punya prinsip sendiri-sendiri ya ya mas enak mas taruhannya mas empuk empuk oh ini sebenuh tahun di jandani ya pak galengan ya ini enak ya pak orang di jandani bangunnya metu tengahnya pak nah orang di jandani bangunnya metu tengah akhirnya jadi kalengan ya akhirnya merusak jadi kalengan ya tanduri jagung saya pakku tak untuk mundur bangunnya aku patuh pak dan ini apa yang jenep apa yang jenep tapi jenep jenep tapi jenep apa sarapan apa yang jenep nah ini pemilik lahan ini katanya perutnya sudah jenep perut sudah keroncongan terus temennya yang disebelah sana itu babaknya itu yang apa namanya ngiring traktor yang traktor itu diajak sarapan belum belum mau katanya menyelesaikan dulu satu petak yang disebelah sana itu oh ini teman-teman dibentuk seperti ini setujuannya ini mau dikasih singkong jadi enggak enggak khusus ya enggak enggak monoton tanaman jagung aja ini ada singkongnya jadi sewaktu membutuhkan singkong itu ada jadi enggak enggak melulu jagung ditanami singkong kalau dibunduk-bunduk begini kan nanti singkongnya besar-besar ya ya singkong itu macam-macam bisa dibuat untuk makanan apa aja jenis getuk kripek terus bisa juga dibuat untuk tape kalau orang tani itu sebenarnya bahan-bahan makanan itu bisa nanam sendiri tergantung kitanya kreatif apa enggak malas apa enggak gitu aja nah kita tengok ya kita tengok yang hujannya serampung duuuu nyeru-nyer ngarek ngelarek popie ngarek ngelarek duuu nyeru-nyer lek guling tiye pak dicat sarapan loh pak dicat sarapan pak jam kiwi jam setengah sengok pak dicat sarapan loh kalau yang punya lahan dicat semek ya kalau bojonegoro semek sarapan pokoknya suk yuk semek kalau sarapan kuih yang paling penting ya pak oke teman-teman karena waktunya sudah mau menjelang sarapan ya kita berhenti sejenak untuk mengikuti sarapan ya kita sama-sama bawa bekal ya dari rumah ini tapi yang punya lahan ini ngajak sarapan biasanya enggak enak teman kalau kita biasa sarapan gak mau itu enggak enak jadinya menghargai lah ya oke itu sebagian adat dari orang jawa atau kebiasaan orang jawa ini kalau kalau lagi punya rezeki ya itu sering berbagi ya teman-teman berbagi minimal itu dengan tetangga dekat ya kalau gak bisa dengan teman-teman jawa ya tetangga dekat ya oke yang masih setai sampai saat ini kita ikuti ya nanti waktu berikutnya kita menuju ke konsumsi ya konsumsi sarapan oke angel mentong ngomong yuk weh jadi pirang lari ini bos jadi aku lari satu petak cuma muat berapa lari pirang satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sembilan baris untuk tanaman jagung jaraknya 60 cm teman-teman oke oke gak bisa itu nanjak mas mending lewat yang bawah berapa di kolam berapa ini yang berapa berapa Solek Istirahat di tempat gerak sarapan mulai pasang pisana bos kebo pasang pisang kok tinggal sarapan kan bar sarapan tinggal garek pelaku Oke apa ini patennya desele patennya Oke dulu eh kaya sarapan kita berhenti sejenak Oke kita diajak sarapan diajak meloi spodwee Ayo ayo kemon teman menuju gubuk asmoro menuju gubuk asmoro kita ikut kumpul di sini ya naik turun teman-teman tempatnya lokasinya ini naik turun makanya tuh traktornya sebelah sana tadi menuju lokasi pergubukan untuk menuju sarapan Oke sampailah kita tempat istirahat ngelak coba tuh ngombe ditakoi aduh ngelak boloh munggah kempis-kempis ya ngelak boloh munggah gunung sampai aneh orang puluh meter aneh sarapan sarapan kalau belum sarapan pola diceluk belakang boloh munggah aduh menunggu kekirin ekonomi malah saktasin ekonomi lepuk lepuk di rokok kidekan barang sikil bernyar rokok bukak kelawe ini tiwa opo lelah lelah hai 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 mantep ini menunai jangan tahu senteng plastikan ini tidak kena wuih tersebut apa ini bintang ya bandeng lawa bandeng ini plastik ini orang dd plastik soalnya saya mencolok tanjuk male-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le Oke 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 silahkan ini bernakan monggo situasi lagi juali ya bolog-bolog yang nonton ya channel label di WG Dino speed atau Dino 643 ya diketik aja di kolom pencerahan di YouTube lalu searching akan muncullah channel Dino speed dan jangan lupa yang baru menemukan channel ini juga mohon bantuannya untuk subscribe ya like share dan komentarnya Terima kasih mungkin video sampai disini kurang lebihnya mohon maaf Oke teman-teman mungkin hanya ini informasi yang dapat sebagainya semoga bermanfaat dan saya ageri wabijatabekodidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati